Selamat datang kembali di my youtube channel. Oke, di video kali ini aku mau nge-review salah satu produk dari Garnier, yaitu Garnier Man Turbo Leg Oil Control 3 in 1 Charcoal. Oke, sebelum kita bahas produknya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Ya, ini adalah salah satu produk keluaran dari Garnier yang menurut aku sangat praktis banget ya. Karena dalam satu produk bisa kita pakai untuk face wash, scrub, dan juga masker wajah. Untuk produknya sendiri seperti ini. Ya, produk membersih wajah 3 in 1 pertama untuk kulit berminyak dari Garnier Man ini. Dikombinasikan dengan kekuatan Black Charcoal ya, Beds, dan juga Clay. Jadi produk ini akan membersihkan wajah kita ya, dari minyak secara optimal, kekusaman, dan juga komedo. Ya, untuk wanginya sendiri aku suka banget ya. Ini wangi-wangi sabun muka pria pada umumnya. Dan untuk teksturnya sendiri, ini sangat creamy. Ada butiran scrub sih, cuma nggak sebesar mikro scrub ya. Ini kecil banget ya, nyaris nggak ada scrubnya kalau menurut aku ya. Nah, kalian sekarang udah tau kan, nggak semua scrub itu ada butiran-butirannya. Dan nggak semua scrub itu harus dipakai seminggu sekali. Kita tuh harus smart ya. Jangan males buat ngebaca aturan pake di dalam kemasannya. Ya, kesan pertama aku pake produk ini bikin kaget sih ya. Di pemakaian pertama, aku mengalami yang namanya purging. Dan nggak lama sih, di pemakaian ketiga dan keempat ya, beruntusan itu hilang dengan sendirinya. Lumayan juga sih untuk mengontrol minyak ya, dan nggak kusam di muka. Terus, untuk komedo juga nggak banyak ya. Ini bisa ngebantu banget sih buat, apa namanya ya, mengurangi komedo ya. Nah, untuk harganya sendiri juga sangat terjangkau, cuma 30 ribuan. Ya, seperti yang udah aku bilang tadi, kalau produk ini tuh bisa kalian gunakan untuk wash, scrub, dan juga masker. Oke, langsung aja ya, aku kasih tau caranya ke kalian. Yang pertama, produk ini bisa kalian pake sebagai face wash. Caranya pun sangat mudah. Kalian basahi aja wajah kalian dengan air, kemudian ambil secukupnya, dan usapkan pada wajah sambil dipijat dengan lembut sekitar 2 menit. Dan bilas dengan air, kalian bisa pake produk ini setiap hari ya, 2 kali, pagi dan malam. Kemudian, selain untuk face wash, produk ini bisa kalian pake sebagai scrub wajah. Caranya pun cukup mudah, ambil produk secukupnya, dan oleskan pada daerah wajah dalam keadaan wajah kering tanpa air. Ingat ya, tanpa air. Dan kemudian gosok dengan lembut ya, dengan gerakan memutar. Diamkan selama 1 menit, baru dibilas dengan air. Kalau menurut aku sih, ini juga bisa dijadikan daily face wash ya, karena scrubnya juga nyaris gak ada sama sekali. Kalau ini bisa digunakan untuk daily face wash, berarti bisa juga dong ya, digunakan untuk daily scrub. Tapi kalau kalian mau menggunakan produk ini sebagai scrub mingguan juga gak apa-apa. Kalian bisa pake 2 kali seminggu. Dan yang terakhir, bisa kalian pake sebagai face mask, atau masker wajah. Caranya pun sangat mudah, setelah cuci muka, kalian bisa aplikasikan produk ini ke wajah ya, menggunakan jari atau kuas. Biasanya sih aku selalu menggunakan kuas ya, setelah rata, kalian biarkan selama kurang lebih 5 menit ya, supaya produknya ini meresap dan bekerja dengan baik. Kemudian, bilas dengan air. Kalian bisa pake produk ini sebagai masker ya, 2-3 kali seminggu. Ya, itu tadi ya, pembahasan produk mengenai Garniat Men Turbolic Oil Control 3 in 1 Charcoal dan cara pakenya. Kalau masih ada yang bingung dan ada yang mau ditanyakan ya, silahkan DM Instagram aku ya, atau bisa di kolom komentar ya, di bawah ya. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Aktifkan juga tombol loncengnya ya, supaya nggak ketinggalan video terupdate dari channel aku. Oke, sekian. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Ovan Anggara pamit. See you next video guys. Bye-bye. Bye-bye.